Hernando Arisu Tariyadi Pemain Sepak Bola Hernando Arisu Tariyadi merupakan pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai keeper untuk Persebaya Surabaya dan Tim Nasional U19 Indonesia. Nama Hernando sendiri mulai muncul secara nasional dengan membawa Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala FU16 2018 di Sido Ario. Dia menjadi sosok kunci dalam raihan itu karena laga final ditentukan lewat adu. Penalti. Pada akhirnya, Tim Nas Indonesia U16 menang 4-3 atas Thailand dalam adu. Selama 80 menit pertandingan, tak hanya melakukan penyelamatan penting, dia juga menjadi kapten tim dalam laga puncak tersebut. Setelah turnamen itu, Hernando bergabung ke skuad Persebaya U20 pada awal 2019. Mulai 2020, Hernando dipromosikan ke tim senior Persebaya Surabaya. Namun, tantangannya tidak mudah karena ada dua keeper berpengalaman lainnya. Mereka adalah Rifki Mokodompit dan Angga Saputro. Liga 1 2020 tidak berjalan mulus dan Hernando belum sempat membukukan penampilan akibat pandemi COVID-19. Seluruh kompetisi sepak bola terpaksa mandek dan baru mulai lagi pada pertengahan 2021. Jelang Liga 1, 2-0, 2-1, 2-0, 2-2, Persebaya mendatangkan keeper yang lebih senior juga. Yakni Satriatama. Dari kondisi ini saja sudah terlihat bahwa Hernando harus bersaing. Maklum, Satriatama adalah Leks Timnas Indonesia U23 yang meraih medali perunggu SEA Games 2017. Dia juga keeper utama Timnas Indonesia U23 detik menjuarai Piala FU23 2019 di Kamboja. Nasib mujur mendatangi Hernando. Satriatama mengalami cedera dan harus absen sepanjang musim 2021-2022. Alhasil, Hernando naik. Jabatan jadi keeper utama Persebaya Surabaya. Ada Andika Ramadhani, rekannya di Persebaya U20, yang jadi pelapis. Performanya di Liga 1, 2-0, 2-1, 2-0, 2-2 benar-benar mengesankan. Hernando membukukan 19 penampilan dengan 9 di antaranya clean sheet. Dia juga hanya kebobolan 16 gol saja. Dengan performa yang mengesankan itu, wajar bila sis tertarik memulangkannya ke Semarang dari Surabaya. Setelah membawa Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala FU16 2018, Hernando pun berkeinginan untuk membela klub kota asal kelahirannya, yaitu sis Semarang. Namun, niatnya itu bertepuk sebelah tangan. Kuota pemain di sis sudah penuh sehingga membuat Hernando gagal bergabung. Padahal, klub asal Kota Lumia itu sebenarnya berkesempatan merekrutnya pada 2019 silam secara gratis. Kuota penuh pun jadi alasan. Menolak kipertimnas Indonesia U16 detik itu. Persebaya Surabaya lantas merekrutnya pada awal 2019 untuk bergabung dengan Tim U20. Hasilnya, Bajul Ijo mampu semakin menoles permainannya di bawah harahan pelatih Kiper Benyamin Van Brukelen. Keputusan sis menolak Hernando pada medio 2018 atau 2019 itu memang mengherankan. Mereka beralasan kuota pemain sudah penuh dengan diisi oleh 30 nama. Pada akhirnya, Hernando berhasil menyumbang gelar untuk Persebaya U20 dengan meraih juara The Leap Pro Academy U20 2019 di bawah harahan pelatih Uston Nawawi. Ini merupakan gelar kedua setelah Piala FU16. Berkat performa impresif di kompetisi usia muda itu, Hernando lantas dipromosikan ke tim senior sejak 2020. Persebaya Surabaya pun menjadi klub yang mampu mengembangkan potensi pemain muda, termasuk Hernando, di bawah komando pelatih Aji Santoso. Sebagai penjaga gawang top tanah AR, Hernando terpaksa tak bisa selalu berada di bawah mister gawang Persebaya Surabaya. Sebab, timnas Indonesia juga membutuhkan jasanya di Piala FU2020 yang digelar pada Desember 2021 lalu. Nama Hernando Ari Sutaria dilantas menjadi perbincangan hangat. Sosok keeper berusia 21 tahun itu berjasa besar membawa timnas. Indonesia U23 meraih perunggu SEA Games 2021. Apa yang dilakukan itu membuatnya bakal menjadi kepermasa depan timnas Indonesia setelah Persebaya berhasil memolesnya jadi penjaga gawang berkualitas, kini sis Semarang datang menggoda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.